Saya akan merekap alur cerita yang berjudul Bird Box, yang dimana mengisahkan perjuangan Mallory Hayes yang diperankan oleh Sandra Bullock dan dua anaknya. Mereka harus bertahan hidup dengan menggunakan penutup mata. Hal itu terjadi dikarenakan wabah atau suatu makhluk yang menyerang setiap orang yang melihatnya untuk melakukan bunuh diri. Sebenarnya, film ini memiliki alur maju dan mundur. Jadi, saya dan tim berusaha menceritakan awal kejadian sampai akhir kejadian secara utuh agar penonton lebih mudah memahami isi dari film ini. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja menyaksikan alur ceritanya. Film dimulai yang dimana seorang wanita bernama Mallory yang bekerja sebagai pelukis. Di saat itu, ia sedang mengandung tanpa didampingi sang suami. Di saat ia melukis, datanglah saudari perempuannya yang bernama Jessica. Di saat itu, mereka melihat berita bahwa sedang terjadi wabah mengerikan yang menyebabkan penderitanya berkeinginan untuk bunuh diri. Dan belum diketahui pasti apa penyebab dari wabah ini. Kemudian, Mallory dan Jessica pergi ke rumah sakit untuk mengecek kehamilan Mallory. Saat mengecek kehamilan, semua masih berjalan dengan normal. Sampai akhirnya, saat Mallory ingin keluar dari rumah sakit, ada seorang wanita yang sedang mengantukkan kepalanya ke jendela rumah sakit. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa wabah tersebut telah sampai ke wilayah mereka. Dan mereka pun bergegas untuk kembali. Akan tetapi, jalanan mulai kacau. Di saat itu juga, Jessica terinfeksi wabah yang mengerikan tersebut. Sehingga mobil mereka pun terbalik. Jessica yang telah terjangkit wabah itu langsung berjalan ke tengah jalan, lalu Jessica menabrakkan dirinya ke sebuah truk, yang membuat akhirnya Jessica pun tewas. Lalu, Mallory pun bergegas pergi untuk mencari tempat berlindung. Di tengah pelariannya, Mallory pun terjatuh. Tiba-tiba, ada wanita yang bernama Lydia yang datang untuk membantunya. Di saat itu juga, Lydia terjangkit wabah tersebut dan berhalusinasi bahwa dia bertemu dengan ibunya. Lydia pun menuju ke sebuah mobil yang sedang terbakar. Dan mobil itu pun akhirnya meledak. Lalu, Mallory pun ditolong oleh seorang pemuda yang bernama Tom, dan mereka bergegas ke sebuah rumah yang ada di dekat sana. Di dalam rumah tersebut, ada beberapa orang, dan di sana ada pemuda yang bernama Charlie. Charlie ini berteori bahwa iblis-iblis menginfansi bumi atas kesalahan manusia, yang membuat mereka berhalusinasi dan berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, intinya, apabila mereka melihat atau tidak sengaja melihat sesuatu yang ada di luar, mereka akan melakukan bunuh diri. Tiga hari setelah kejadian itu, mereka mengurung diri di rumah. Dan ketika berpergian, mereka harus menutup matanya dan jangan sampai menatap makhluk tersebut. Karena hal itu sangat bisa membahayakan nyawa mereka. Ketika mereka lagi membicarakan makanan yang akan habis, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Olympia. Olympia ini mengetuk pintu rumah dan ternyata dia hamil juga seperti Mallory. Lalu, seorang pemuda yang bernama Greg melihat area luar melalui monitor CCTV. Tiba-tiba, Greg bereaksi untuk bunuh diri dengan mengayunkan kursinya dengan keras dan membanting kepalanya ke batu. Saat itu juga, suasana menjadi panik. Di scene selanjutnya, tampak Olympia menghampiri Mallory, agar mereka dapat lebih dekat lagi dan mengakrabkan diri. Keesokan harinya, persediaan makanan mereka pun menipis, yang mengharuskan beberapa dari mereka harus keluar untuk mencari persediaan makanan. Dengan sedikit diskusi, akhirnya Tom, Douglas, Charlie, Mallory, dan Lucy berangkat ke supermarket menggunakan mobil yang telah dicat jendelanya. Hal ini dilakukan agar aman dari makhluk tersebut. Dengan GPS yang menuntun mereka ke supermarket, akhirnya mereka sampai dan mengambil sebanyak mungkin persediaan makanan. Lalu, Douglas menyuruh mereka untuk tinggal di sini saja, dikarenakan persediaan makanan di sini akan cukup untuk satu tahun ke depan. Namun, Mallory pun membantah, karena Douglas cukup egois dan tidak memikirkan orang yang ada di rumah. Di saat itu juga, Mallory mengambil burung beserta sangkar-sangkarnya untuk dibawa pulang. Sebab, nantinya burung tersebut, apabila ia bereaksi, itu pertanda jika makhluk misterius ada di sekitar mereka. Kemudian, saat itu juga tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari seseorang di gudang bongkar muat. Di sana, ada seseorang yang tampaknya ingin masuk. Kemudian, Charlie mengenal orang yang berada di luar tersebut. Ia mengatakan bahwa orang itu bernama Fistinger, orang yang agak gila namun baik kepada Charlie saat bekerja. Ketika pintu mulai dibuka, tiba-tiba burung yang ada di sangkar mulai menandakan bahwa makhluk misterius ada di sekitar mereka. Di saat Fistinger mulai memberontak untuk masuk, Charlie mengorbankan dirinya untuk mendorong Fistinger keluar. Charlie! Dan Charlie pun tewas. Saat malam tiba, Mallory dan Douglas tampak sedang membicarakan masa lalu mereka. Yang dimana, Mallory mengatakan bahwa Douglas seperti ayah Mallory, yang memiliki sifat egois. Dengan itu, Douglas menjawab, walaupun dia egois, ia melakukan demi kebaikan semua orang. Dan mereka pun akhirnya minum segelas Winsky bersama. Di saat itu juga, Felix dan Lucy kabur menggunakan mobil yang ada di rumah itu. Kesokan harinya, Mallory dan Tom berbicara tentang masa lalunya juga. Di sana, mereka saling bercerita tentang keluarga. Di sini, Tom juga memiliki seorang kakak yang sedang hamil juga. Akhirnya, Mallory membiarkan Tom memegang perut Mallory agar mengurangi rasa kesedihan Tom. Di scene selanjutnya, tampak Olympia membukakan pintu dikarenakan seseorang yang bernama Gary ingin masuk ke rumah tersebut. Ia membuka pintu dikarenakan merasa iba dan tahu bagaimana rasanya saat di luar. Dengan segala omongan yang diberikan si Gary, akhirnya mereka membiarkan Gary masuk. Namun, Douglas yang merasa curiga dengan Gary, mengambil shotgun yang dipegang Mallory dan menyuruhnya keluar. Tetapi, di saat itu juga ada seorang nenek tua yang menghantamkan sebuah vas bunga ke kepala Douglas. Dan Douglas pun akhirnya pingsan. Saat Mallory menghampiri Olympia, Olympia yang memiliki sifat manja memberitahukan kepada Mallory, jika terjadi sesuatu dengan dirinya, Olympia menyuruh Mallory agar merawat bayinya kelak. Dan di saat itu juga, Mallory memberi kado berupa gantungan Hello Kitty kepada Olympia. Kesokan harinya, saat mereka sedang asik-asiknya mendengarkan sebuah lagu, tiba-tiba Olympia merasakan sakit di bagian perut. Hal itu menandakan anak yang dikandungnya akan segera lahir. Namun, di saat itu juga, Mallory pecah ketuban, dan juga menandakan bahwa ia akan segera melahirkan. Nah, di sini berarti Olympia dan Mallory sama-sama ingin melahirkan. Saat mereka ingin melahirkan, Gary dengan tenangnya memutarkan kembali musik, dan ketika itu juga ia mengeluarkan gambar-gambar monster yang ia gambar dari tasnya. Serta meletakkan burung ke dalam freezer. Akhirnya Mallory pun melahirkan, disusul dengan Olympia. Ketika Tom mencari Gary, Tom melihat lukisan monster-monster tersebut yang terletak di atas mejanya. Namun, saat itu juga Gary menghantamkan benda ke kepala Tom, dan menyebabkan Tom pun menjadi pingsan. Nah, di sini kita bisa memastikan bahwa Gary memang gila, dan ia salah satu fanatik terhadap entitas monster tersebut. Dilihat dengan Gary membuka jendela dan menggambar sebuah monster, yang artinya ia kembal terhadap makhluk tersebut. Kemudian, ia membuka pintu garasi dan memandang Douglas yang ada di luar. Douglas pun langsung menutup matanya. Saat Gary menghampiri mereka di atas, Gary langsung membuka jendela yang ada di kamar tersebut. Ketika itu juga, Olympia melihat makhluk tersebut yang ada di luar. Olympia langsung terjun keluar jendela, dan Olympia pun tewas. Lalu, nenek tua itu juga dipaksa Gary agar ia membuka matanya. Dan nenek itu langsung menancapkan gunting ke lehernya sendiri. Di saat itu, Gary mulai meminta bayi yang ditegang Mallory. Kemudian, Douglas menghampiri mereka dengan menutup mata lalu memegang shotgun. Di saat itu, Gary pun mendorong mereka yang akhirnya mereka jatuh ke lantai bawah. Saat lemah, akhirnya Douglas pun tewas karena Gary menancapkan gunting yang ada di tangannya ke dada Douglas. Di saat itu juga, Tom pun sadar, dan akhirnya menembak Gary dengan shotgun. Kemudian, Tom dan Mallory merawat kedua bayi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!